Tengok saja, aku tak memiliki tangan, hanya ada lengan tak sempurna menempel di bahu kanan dan kiriku. Aku tak punya teman sebanku. Perkenalkan, ini Burus. Beliau, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus wali kelas 4 di sekolahku. SD Negeri 1, Karya Maju, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Burus adalah guru kesayanganku. Beliau memang sering perhatikanku lebih dibanding pada teman yang lain. Ya semangatnya emang baru biasa, mau belajar terus. Beliau tidak ingin, biarpun kelihatannya dia agak kurangan, dari kankannya dia terus pantang mundur, tidak mau menyerah. Kira-kira tahu tidak sebabnya? Ya mungkin aja dia menyayang saya karena tidak punya tangan. Iya, itu dia sebabnya. Kenalkan, nama aku Pugu Subagyo. Biasa dipanggil Pugu. Aku memiliki keistimewaan dibanding teman sekolahku. Tengok saja, aku tak memiliki tangan, hanya ada lengan tak sempurna menempel di bahu kanan dan kiriku. Aku tak punya teman sebangku, bukan karena aku nakal, tapi memang mejaku dirancang khusus agar aku bisa menulis. Nah, ini caraku menulis, memakai kaki, unik kan? Kawan-kawan sekolahku sudah biasa melihatku begini, hingga tak ada lagi yang memandangku aneh. Padahal dulu, waktu masuk kelas 1, banyak teman yang takut padaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asik, saat dia pulang. Seperti biasanya, sebelum pulang, aku bermain dulu di halaman sekolah. Permainan ini namanya bentik, atau ada yang menyebutnya patik lele. Modalnya hanya dua potong tongkat kayu. Kalau tiba giliranku memukul, aku tak mau kalah, biar tak sejago teman yang lain, kakiku cukup lihai memegang tongkat. Enak juga bersekolah dekat rumah, ulangnya cukup jalan kaki. Aku tak bisa membayangkan jika aku harus belajar di sekolah luar biasa. Bukan apa-apa, tapi aku harus pergi ke Palembang, ratusan kilometer jauhnya dari kampungku. Umurku 12 tahun, dari kecil aku terbiasa mandiri. Tapi karena tak bertangan, aku membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya untuk mengancingkan baju, aku selalu meminta bantuan nenek. Namanya Mbok Sukinam. Meski aku sangat bergantung pada nenek, tapi sebisa mungkin aku tidak ingin merepotkannya. Nih lihat, bisa makan dan minum sendiri, pakai kaki tentunya. Iya, kaki ibarat tangan bagiku. Selain kaki, aku juga bisa menggunakan dagu dan pundaku untuk memegang sesuatu. Terima kasih.